Sebagai burung ocehan, tidak sanggup dipungkiri bahwa burung kutilang sutra termasuk burung yang sedikit peminatnya. Ini dikarenakan hampir setiap jenis burung kutilang masih dianggap sebagai burung pengganggu. Khususnya bagi yang sedang mempersiapkan jagoannya di ajang lomba burung ocehan. Padahal sesungguhnya burung kutilang sutra ini berbeda dari jenis kutilang lainnya. Kutilang sutra sangat cocok untuk dijadikan isian atau masteran bagi burung lain ibarat kacer dan cucak ijo. Buat oceh mania yang ingin memelihara burung ini, sangat disarankan untuk menentukan burung kutilang sutra yang berjenis kelamin jantan. Sebab hanya burung kutilang sutra jantan sajalah yang bisa menghasilkan bunyi yang merdu. Supaya anda tidak salah pilih, maka anda perlu mengetahui perbedaan burung kutilang sutra jantan dan betina. Berikut ini kami akan informasikan burung kutilang sutra jantan dan betina. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Ciri khas burung kutilang sutra jantan sanggup dilihat dari burunya. Bila warna burunya hitam, mulai dari tenggorokan hingga ke leher, dan kepala berarti burung tersebut yaitu jantan. Selain itu, ocehan burung kutilang jantan juga lebih merdu dan mempunyai ragam bunyi bila dibandingkan yang burung betina. Dan secara fisik juga sanggup terlihat jikalau burung kutilang sutra jantan mempunyai postur yang lebih besar bila dibandingkan dengan burung kutilang sutra betina. Untuk kutilang sutra betina, warna bulu tidak secerah burung jantan. Malah warna hijau pada bulunya lebih mendominasi. Dari postur tubuhnya pun, burung kutilang sutra betina lebih kecil bila dibandingkan dengan jantannya. Dan meskipun kutilang sutra betina bisa ngeceh, namun bunyi tidak semerdu kutilang sutra jantan. Oke, demikianlah perbedaan burung kutilang sutra jantan dan betina. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!